PT. Kereta Api Indonesia mengapresiasi kerja para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru, tenaga kesehatan, dan veteran, dengan memberikan 11.000 voucher tiket gratis kereta jarak jauh. Di daerah Operasi 1 Jakarta, 24 rangkaian kereta disediakan di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen Jakarta Pusat yang akan menuju kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Pengambilan voucher bisa dilakukan di Stasiun Gambir melalui proses pendaftaran dan registrasi. Syarat yang diberlakukan, calon penumpang menunjukkan kartu identitas asli dan fotokopi yang mencantumkan profesi guru, tenaga kesehatan, ataupun veteran. Dan untuk pendaftaran sendiri ataupun pengambilan voucher, periodenya akan berlangsung mulai tanggal 7 November sampai dengan tanggal 29 November. Dan perlu diperhatikan untuk keberangkatannya itu berlaku untuk tanggal 8 November sampai dengan tanggal 30 November. Calon penumpang kereta merasa senang dan terbantu oleh layanan ini. Loket pendaftaran yang dibuka pukul 8 pagi hingga 4 sore sudah diserbu calon penumpang sejak pukul 5 pagi. Saya cukup apresiasi ya pada PT KAI yang telah memberikan apresiasi pada tenaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini cukup membuat terharu, ternyata nakes juga dia, berikan apresiasi sebagai seorang pahlawan. Sementara itu PT KAI DAOB 8 Surabaya juga membagikan 2.000 lebih tiket gratis kereta api jarak jauh kepada tenaga kesehatan, guru, dan veteran pejuang kemerdekaan. Selama program berlangsung, satu identitas hanya berhak untuk satu tiket atau satu kali perjalanan. Pengambilan voucher tidak dapat diwakilkan kecuali untuk veteran. DAOB 8 Surabaya sendiri menyediakan sejumlah kereta jarak jauh seperti kereta Argo Bromo Anggrek, Argo Willis, hingga Dharma Wangsa Ekspres untuk dapat dinikmati oleh para pahlawan. Dari Semarang, Jawa Tengah, sejumlah warga mengantre voucher tiket gratis kereta api di stasiun Tawang, Semarang, Selasa Siang. Program PT KAI memperingati Hari Pahlawan ini merupakan bentuk apresiasi untuk tenaga kesehatan, guru, dan veteran. Seorang perawat, Senaya Mufida, mengaku memesan tiket dengan tujuan jati negara, dan hal ini menjadi pengalaman pertama baginya mendapat tiket gratis. Karena kan ini pengalaman saya naik kereta api, jadinya sangat-sangat senang dan menarik juga sih. Selain stasiun Tawang, Semarang, ada lima stasiun kereta api lainnya di wilayah DAOB 4 yang melayani voucher tiket gratis Hari Pahlawan. Tim Liputan, CNN Indonesia.